Sementara itu, pemirsa abu vulkanik yang menerpa tanaman dan rumput di desa lereng Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, mengancam ratusan hewan ternak kelaparan. Rumput yang terpapar abu vulkanik mengancam kesehatan ternak. Warga terpaksa mencari rumput di lereng gunung yang abunya lebih tipis. Abu vulkanik yang mengguyur desa terdekat lereng Gunung Bromo di Probolinggo menyebabkan warga kesulitan untuk mencari rumput untuk bahan pakan ternaknya. Sekitar 2.500 ekor ternak milik warga desa Ngadisari Ngadirjo, kecamatan Sukapura, dan desa Wonokerso, dan Ledo Ombo, kecamatan sumber terancam kelaparan. Rumput gajah yang disiapkan untuk pakan sapi dan rumput liar di sekeliling sawah rusak terpapar abu vulkanik. Akibatnya warga terpaksa harus mencari rumput di lereng Gunung yang kandungan abunya lebih tipis atau membersihkan abu vulkanik dari rumput. Warga tidak memiliki biaya untuk membeli rumput atau pohon jago muda daerah lain. Meski terancam kelaparan, warga belum berpikir untuk menjual ternaknya dengan harga murah. Seperti pada erupsi tahun 2010, warga berharap abu vulkanik Gunung Bromo segera berkurang.